di jalur kereta api ini ini jalur kereta api yang udah lama tidak dipakai atau jalur kereta api mati itu di depan adalah jalan Soekarno-Hatta Purokerto, itu adalah menara terate ya, menara terate yang tingginya 117 meter atau menara pandang kota Purokerto nah, ini saya membahas ini ya, ini jalur rel ini adalah dulu jalur rel ini dibangun oleh SDS Serayudal Stamstrom Stamstrom Mas Kapek atau Mas Kapek kereta api Belanda, tapi kereta api swastanya ya jadi dulu jalur ini dibangun dari Maos hingga Purokerto nah, ini jalur ini adalah ini jalur ini menghubungkan dari stasiun besar Purokerto atau stasiun Daop 5 Purokerto menuju ke stasiun timur tapi stasiun timur itu udah udah lama mati atau nggak terpakai ya dulu jalur ini nih pada tahun era 2000an ini masih dipakai untuk mengangkut pupuk dari stasiun Daop 5 Purokerto ke stasiun timur ya tapi setelah tahun 2000 kesini udah nggak dipakai lagi nah, kalau untuk stasiun apa, untuk jalur angkutannya itu yang sampai ke Monosobo itu berhenti tahun 1978 ini jalur kereta ini udah lama nggak dipakai ya ini ya, ini jalur ini tuh, ini panjang ya tuh, ke sana terus tuh stasiun timur Purokerto di tengah-tengah kota Purokerto kalau di belakang sana itu ke arah stasiun Daop 5 Purokerto sekarang masih beroperasi kalau stasiun timur Purokerto yang disana itu dibangun tahun 1893 sedangkan, karena dulu itu kenapa stasiun timur dulu lebih dibikin, karena dulu itu untuk menghubungan dari Maos Purokerto hingga Banjarnegara dan Monosobo sedangkan stasiun sekarang itu stasiun Daop 5 Purokerto stasiun besar Purokerto itu dibangun tahun 1916 itu waktu itu dibangun oleh Stads Power Wagen atau maskapai kereta api Belanda pilih pemerintah Belanda itu untuk menghubungkan jalur dari Perupuk, Cirebon hingga ke Kroya jadi kereta api yang dari Maos ke Sampai itu dibangun lebih dulu ya berarti 22 tahun lebih lebih tua dibandingkan dengan stasiun Daop 5 yang sekarang masih beroperasi dan stasiun timur sudah tidak beroperasi lagi ya jadi ini ya sama ya dengan kereta jalur kereta-kereta api yang lain ya kereta-kereta api yang sudah mati ini relnya masih utuh tidak berkarat ya masih kokoh ini jalurnya panjang ya tapi saya tidak berani masuk ke semak-semak itu ya takut ada ular atau apa ya tuh tuh ya tuh tuh jalurnya tuh tuh ya besinya tuh ini juga nih masih utuh nih ini di bawah ya tuh kalau itu situ itu adalah Rita Super Mall terus di depan Rita itu adalah Alun-Alun ya Alun-Alun Pro Kerto jadi ini tepat di tengah-tengah kota ini sekarang ini jalur rel ini tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi ya berarti kalau jalur yang resminya dari Maos dari Maos Pro Kerto Purbalingga Banjar Negara Wonosoba itu terakhir beroperasi tahun 1978 kalau yang Stasiun Timur itu tahun 2000 tapi Stasiun Timur waktu sampai tahun 2000 itu hanya hanya untuk rute dari Stasiun Timur ke Stasiun Daop 5 Pro Kerto yang masih sama-sama di Pro Kerto Berkomungin jarangnya sekitar 6 atau 7 km lah ya dari Stasiun Timur ke itu jadi hanya untuk ngelangsir mungkin Stasiun Timur dulunya setelah jalur keretanya sudah tidak aktif ini dipakai untuk ngelangsir pupuk mungkin Stasiun Timur dipakai untuk gudang pupuk itu kabarnya dulu tapi katanya sekarang Stasiun Timur mau dipakai untuk pusat perbelanjaan atau pertokohan gitu ya karena nah ini ya jadi jalur kereta api ini dulu kenapa dibangun lebih dulu dibandingkan dengan Stasiun yang menghubungkan dari Pro Kerto hingga ke Cirebon dan Kroya karena ini dulu kan di Banyumas Raya Banyumas Pro Kerto Soekaraja Banjar hingga Wonosobo itu kan banyak pengusaha-pengusaha perkebunan terutama Tebu nah itu mereka itu yang yang mengajukan ke pemerintah Belanda untuk membangun jalur kereta api untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan dan juga untuk akomodasi mereka agar lebih cepat jalur panjang kesana ya mungkin ada 5 atau 6 kilo kalau nyampe ke stasiun besar Pro Kerto sekarang ya stasiun Daop 5 Pro Kerto Daop 5 itu daerah operasi 5 berarti ya itu di bawah ya itu sekarang udah jadi kota itu ya itu adalah Tugu menara pandang Pro Kerto itu tinggi itu ya 117 meter jadi ini kesana terus kalau nyeberang kesana itu relnya udah gak ada mungkin udah tertimbun itu jalan Soekarno-Hatta karena ini jalan baru jalan Soekarno-Hatta itu jalan baru ya jadi jalan tembus di dalam kota Pro Kerto kita mau nyari tulisan disini masih ada gak tulisan tulisan nah ini ada tulisan nih 9 apa C 94 S apa ini ah udah gak kelihatan ini tulisannya ini jadi jadi gitu ya teman-teman rekan-rekan ini adalah salah satu jejak kereta api di Pro Kerto yang udah tidak terpakai ya karena di Pro Kerto masih ada stasiun yang sekarang masih dipakai yang sekarang milik kereta api dan stasiun yang dulu milik sekarang milik kereta api Indonesia itu dulu adalah milik maskapai pemerintah kolonan belanda namanya SS Stad Strom Stom Wagen kalau yang jalur ini yang sekarang mati itu dulu milik SDS Sayudal Stad Spon maskapai maskapai swastanya belanda tapi ini masih utuh ini ya ini masih utuh jadi kalau rekan-rekan pecinta sejarah kereta api di Pro Kerto ini di tengah Pro Kerto kalau mengikuti rel ini di tengah Pro Kerto sana di tengah kota disitu alun-alun jelas alun-alun alun-alun Pro Kerto itu Ritar Jopel Mall depannya adalah alun-alun depan itu jalan Jenderal Sudirman itu namanya Menara Terape kalau ini tepatnya di desa Keranji Keranji Muntang atau apalah ini jaluran ini tapi ini sudah ketutup semak-semak ini bantalan pun masih utuh ini ini bantalan keretanya ini ini sudah terangkat mungkin karena tidak pernah dipakai jadi mungkin ini ke bawah ini terangkat yang tidak rata mungkin jadi tanahnya turun ini rel rel masih utuh saya biasanya nyari di rel itu ada tulisan rel ini punya SDS atau punya SS itu biasanya ada ini tapi ini cuma ada tulisnya apa ini sudah tidak jelas oh ini SDS ini kelihatan atau enggak SDS kan berarti rel ini punya SDS serayudal strom strom maskapek S kelihatan atau enggak SDS ini karena panas ya jadi silo SDS ini 9 apa ini 94 atau 04 mungkin 04 itu mungkin kilometernya ya jadi ini kan rel ini kan ketahuan kan kalau rel ini punya SDS bukan punya SS jadi gampang kalau misalkan di rel itu kalau mengetahui ini rel punya siapa jadi bisa dilihat sekarang panas ini sekitar hampir jam mau jam 12 ini sudah setengah 12 sebelah juga keringet ya gitu aja ya rekan-rekan kalau kalau itu sudah jelas itu jalan Soekarno-Hatta kesana terus itu sungai perumahan sekarang ya karena sudah kota dalam kota kita balik ya kalau kesana itu ke stasiun ya ke stasiun apa stasiun besar stasiun 25 yang sekarang masih beroperasi oke terima kasih salam berbagi salam sejarah kereta api Banyumas Raya saya yakin kalau yang generasi di atas saya pasti tahu jalur kereta api ini ya kalau yang generasi di bawah saya pasti gak tahu pokoknya generasi tahun tahun 2000 kesini gak tahu kalau di Purwokerto pernah ada jalur kereta api yang menghubungkan dari Purwokerto hingga ke Buonosobo tapi kalau yang generasi generasi tahun 80 70 ya minimal terakhir tahun 90 pasti tahu karena kalau tahun 90 walaupun udah gak jalan tahun 80 90 udah gak jalan tapi kan jejak-jejaknya masih terlihat jelas batuk kalau sekarang kan jejak-jejaknya udah ya kayak gini ini kan juga di tengah walaupun di tengah kota tapi kan ini udah tertimbun sebagiannya udah tertimbun asfal dan tanah cuma ini sebagian sedikit aja oke terima kasih salam berbagi salam pecinta kereta api Indonesia halal halal oh 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 kok selamat menikmati